Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar semuanya untuk pertemuan seni budaya kelas 11 kali ini tentang karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Sebelum lanjut ke materi silahkan berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Kita lanjut ke materi. Pengertian memodifikasi seni rupa dua dimensi. Dalam seni rupa memodifikasi terhadap sebuah karya yaitu melakukan perubahan atas karya menjadi sebuah karya yang berbeda tanpa menghilangkan karakteristik asli dari karya tersebut. Jadi sebelum berkarya kita terlebih dahulu memahami media yang digunakan untuk memodifikasi. Yang selanjutnya jenis karya seni rupa dua dimensi dengan memodifikasi objek. Yang pertama ada membatik. Yang kedua ada menggambar proyeksi. Yang ketiga ada menggambar ilustrasi. Kita bahas satu persatu dari mulai. Yang pertama membatik. Membatik pasti sudah pada tahu ya. Membatik adalah menutup permukaan kain dengan menggunakan lilin atau malam untuk menghalangi terserapnya warna ke dalam serat kain. Alat membatik. Yang pertama ada cantik, ada kuas, ada wajan dan kompor, ada gawangan, ada cap, dan lain-lain. Bahan, bahan untuk membatik apa aja. Ya tadi kain. Yang pertama pasti bahannya itu harus ada kain. Yang kedua itu lilin atau malam ya. Biasanya disebut malam. Malam itu pokoknya dalam kata membatik itu malam itu lilin. Ada soda api, ada puarna, ada air keras, dan lain-lain. Nah yang selanjutnya macam-macam canting. Canting itu dapat dibedakan menjadi tiga. Ada cantik yang kecil, cantik yang sedang, dan cantik yang besar. Cantik tulis berdasarkan jumlah cucuknya. Di LKS ada contohnya. Jadi gambar cantik itu depannya apa, atasnya apa, bawahnya apa. Ya itu ya. Dilihat lagi LKS-nya. Yang pertama ada cantik cecekan, merupakan cantik isen. Tentu saja fungsinya untuk memberi isian pada pola batik isen bisa berbentuk titik-titik maupun ukel. Yang kedua ada cantik loron, adalah cantik dengan dua cucuk, dengan posisi cucuk atas dan bawah. Pemberian nama loron berasal dari bahasa Jawa Loro, artinya dua. Fungsi dari cantik dengan double cucuk ini untuk membuat dua garis sejajar sebagai batas pada motif-motif tertentu. Jadi cucuk itu yang bagian depannya. Cantik telon, masih dari bahasa Jawa, telon. Yang berarti tiga, mempunyai maksud bahwa cantik telon memiliki jumlah cucuk tiga buah. Dari fungsi cantik telon, yaitu untuk membuat isen yang biasanya berpola segitiga. Yang selanjutnya ada cantik perapatan, masih lanjutan dari cantik sebelumnya, yang jumlahnya tiga, yaitu cantik dengan jumlah cucuk sebanyak empat buah. Fungsinya sebagai isen dengan model pola segi empat. Ada cantik liman, dengan jumlah cucuk ada lima buah. Posisinya, satu cucuk berada di tengah sebagai pusatnya, dan empat cucuk lainnya mengelilingi pusat. Jadi, cantik liman berbentuk lingkaran. Cantik biok merupakan jenis cantik berikutnya. Cantik ini mempunyai jumlah cucuk tujuh atau lebih, biasanya berjumlah cucuk ganjil. Yang terakhir ada cantik galaran. Sementara untuk cantik galaran, mempunyai jumlah cucuk empat atau lebih, biasanya berjumlahnya genap. Diingat lagi, cantik tulis berdasarkan jumlah cucuknya, ada tujuh. Perbedaannya, yaitu ada cantik kecil, cantik sedang, dan cantik besar. Yang selanjutnya, menggambar proyeksi. Merupakan cara menggambar titik-titik dan garis-garis yang ada di dalam ruang. Alat dan bahannya itu kertas, pensil, dan rapido, serta penggaris. Jadi, untuk menggambar proyeksi itu, biasanya ada pada pelajaran matematika. Ada pelajaran matematika, bawa penggaris yang bulat-bulat, yang penggaris segitiga, proyeksi seperti itu. Yang selanjutnya, ada menggambar ilustrasi. Menggambar ilustrasi di sini berarti memberikan gambaran tentang peristiwa, keadaan. Misalnya, ilustrasi peristiwa, kejadian yang berlangsung dalam naskah atau teks dan unsur-unsur utama yang terdapat di dalamnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Alat dan bahannya yaitu pasti kertas, pensil, penghapus, crayon, atau sepidol, atau pensil warna. Yang selanjutnya, ada ballpoint, cat air, dan kebutuhan lainnya untuk menggambar ilustrasi. Ilustrasi ini banyak ya, macamnya. Nah, ragam gambar ilustrasi, ada komik. Nah, yang suka baca komik itu namanya gambar ilustrasi ya. Ada cover, biasanya suka ada pada awal buku, nah itu cover majalah, cover buku. Ada karya sastra, biasanya suka ada di dongeng-dongeng, kayak gitu. Jadi, ada tiga, membatik, menggambar ilustrasi, ya itu ya. Sekian untuk pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, silakan di kolom komentar, diingat ada tiga. Membatik, proyeksi, dan menggambar ilustrasi. Ini ingat ya, seni rupa dua dimensi dan di ilustrasi itu macam-macamnya apa aja. Proyeksi seperti apa, biasanya suka ada pelajaran, di pelajaran matematika, di pelajaran fisika. Nanti kalau yang kuliah teknik nih, saya menggambar proyeksi. Begitu, membatik, sudah pada tahu membatik itu seperti apa. Itu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.